Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku petani cerdas Indonesia Ketemu lagi dengan channel saya Petani Cerdas Genia Kita akan berbicara dengan Petani cabai, petani tomat Atau petani tumpang sari Cabai tomat Nah ikutin ya nanti sampai selesai Sebelum kita lanjut Tolong jangan lupa di subscribe Like, share, komen Dan tekan tanda lonceng Sehingga selalu terima video terbaru saya Nah kemudian mari kita ikutin ya Pembicaraan kita dengan Pak RT ini ya Petani Andalan Assalamualaikum Pak RT Waalaikumsalam Pak RT Nah nama lengkap Pak RT siapa ya Pak Pak Nang Pak Nang Nah Bapak sudah berapa tahun nih Jadi petani cabai sama tomat ini Saya pengintar lah 10 tahun 10 tahun Sudah pengalaman ya Nah ini kan kalau kita lihat kan bagus nih Tandanya Pak RT nih Ini cabainya Ini cabainya Beberapa nih Pak RT Mereka udah banyak pengalaman tuh Dengan apa namanya Dengan tanaman cabai Dengan tanaman tomat Mungkin Pak RT bisa itu Mungkin kasih informasi Kalau Pak apa namanya Tanaman cabai ini Pakai pupuk apa saja Pupuk Pupuk ya Pupuk ya MPK ZATS KCL Empat macam MPK ZATS Satu lagi apa ya terakhir POSKA POSKA MPK MPK itu POSKA itu Sama 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 Pak RT Sama Kenapa dipakai dua macam Sama-sama MPK MPK Gak Pengocoran Pengocoran Jadi MPK itu dikocor Kemudian yang lain tuh Di asong Ditabur POSKA sama apa Sama ZATS Oh tiga yang Jadi MPK itu dikocor Kemudian POSKA TS sama ZATS Di abur Kalau kocor tuh Berapa kilo Per drum Atau per Petengki Aya 8 kilo 1 drum 8 kilo 1 drum 200 liter 200 liter 8 kilo Kemudian si Apa namanya Si MPK ZATS Sama TS itu Berapa Berapa Kilogram Dikasih per pohon Sepohon Aduh Kalau Kalau semua Kalau berapa Kintar Di luasnya berapa Dua kintar Dua kintar Luasnya berapa besar nih Berapa tumbak Berapa itu 80 80 tumbak Eh Ini Tessarosa Tengah Tessaranya 100 kurang lebih 100 kurang lebih Mas 100 Populasi tanaman cabainya Berapa Jumlah tanamannya Cabai 25 ribu 8 ribu 8 ribu pohon nih Semua yang 100 100 tumbak itu Omo 8 ribu 8 ribu Nya Kena perebuan lah Kena perebuan pohon 6 ribu 6 ribu Dengan luas Dengan luas 100 tumbak Jarak tanamnya berapa Jarak tanamnya berapa Bapak bikin 40 Kali 40 kali berapa 40 kali Itu kali 40 40 kali 40 Lebih rapat ya Itu jenis cabainya Apa nih Pak Rt Jenis cabainya Tanjung Tanjung ya Nah 40 kali 40 Jenis Tanjung Kan tadi ditabur Ditabur pupuk Itu Kalau ditabur Itu berapa kali Pak Rt Naburnya Naburnya Umur Bapak Umur Berapa Saja Umur 40 hari 40 hari Tabur Kemudian Kapan lagi Atas Bebuah Kya Bebuah 70 hari Kapan lagi Udah Udah Itu Dua kali Kemudian Kocornya Npk Itu Berapa kali Semingguh Seminggu Tiap minggu Sampai kapan Sampai Ditabur Sampai Ditabur Oh ditabur kan 40 hari Nah kalau sudah ditabur Pak Rt Enggak kasih Npk lagi Udah Nah ini Pak Rt Nah itu pupuknya Kalau Jadi Npk 8 kilo Per drum Dipakai Sekali seminggu Sampai pemberian pupuk Pertama 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 itu Umur 40 hari Npk Eh bukan Ponseca TS Sama ZA Nah itu Dipakai 200 2 kuintal Ya per 100 tumba 6 ribu tanaman Nah dipakai Dua kali Itu umur 40 Sama umur 70 hari Nah itu Selesai pupuk Nah kalau setelah selesai pupuk Ini obat Pak Rt Pak Rt Pakai obat apa Racun apa Dipakai Pertama Amasel Sarang Amasel Sarang Lijotin Amasel Sumo Sumo Teripas Risotin Amate Amate Itu dipergantiin Sekali berapa hari Pak Rt Spraynya Tiga Ketiga hari Kalau Seandainya Pakai itu Pakai Si Pungisida Pak Rt Pakai apa Pungisida Ini Dipung Sintamil Sintamil Iya Ayah Pendas Ayah Pendas Ayah Sintamil Ayah Angung hejok Tepung hejok Oh iya Mengkosep Biru Mengkosep Mengkosep Jadi Sentonil Bendas Sama Mengkosep Tiga macam Tiga macam Kapan aplikasi Aplikasi Ya Tidak Hari Mulai Aplikasi Kapan Mulai Umur Berapa Penyemprotan Penyemprotan Umur Berapa Mulai Itu Udah Tanam Langsung Seminggu Atau Dua Minggu Udah Tanam Besok Langsung Obat Setelah Tanam Langsung Obat Sekali Sekali Tiga Hari Sampai Kapan Sampai Selesai Selesai Tiap Tiga Hari Jamur Pungisida Sama Sama Oh iya Kemudian Pak RT Kalau saya Lihat Tadi Ada Tanak Buah Jatuh Ini Kalau saya Lihat Ini Buah Jatuh Ini Kalau Saya Lihat Ini Ada Bekas Tusukan Ini Lihat Tangan Dali Lihat Buah Itu Pak Itu Saya Tanya Pert Kan Pak Tidak Banyak Obat Ini Lelat Buah Lelat Buah Ini Rontok Ini Apa Namanya Musuk Cupang Ini Cupat Apa Namanya Sekosporal Ini Ini Lalat Buah Cocok Lalat Buah Ini Lalat Buah Ini 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 Juga Lalat Buah Ini Lalat Buah Ini Kita Kita Cerai Ulat Sudah Tidak Ada Ini Juga Lalat Buah Ini Kalau Saya Lihat Tanaman PRT Lebih Banyak Diserang Oleh Tanaman Cabai Diserang Oleh Lalat Pengerek Buah Sama Lalat Buah Nah Kan Pak RT Sudah Pakai Lima Macam Itu Belum Bisa Mengatasinya Nah Kira-kira Pak Yang Berikutnya Pak Apa Yang Mau Dilakukan Sama Pak RT Untuk Mengatasi Lalat Buah Sayang Banget Buah Bagus Bagus Tapi Diserang Buah Ini Buah Bagus 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 Ini Ada Apa Cepak Serkospora Kalau Dibiarkan Nanti Busuk Busuk Sampai Kebawah Coba Coba Nah Busuk Sampai Kebawah Busuk Sampai Kebawah Ini Juga Kalau tidak Diobatin Ini Juga Cepat Cepat Nah Ini Jadi Pak Pak RT Itu Dua Yang Walaupun Pak RT Sudah Pakai Banyak Obat Sudah Pakai Banyak Racun Tapi Pak RT Tetap Punya Dua Masalah Tiga Masalah Yang Pertama Itu Serkospora Itu Biasanya Terjadi Musim Hujan Ini Kalau Kecil Seperti Ini 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 Anggap Sederhana Tapi Kalau Pak RT Biarkan Itu Si Buah Busuk Jatuh Jatuh Di Tangkai Itu Kebawah Jatuh Dia Nah Itu Pertama Yang Kedua Itu Pak Apa Namanya Yang Kedua Itu Busuk Pengerek Ulat Pengerek Buah Sama Lalat Buah Jadi Tiga Itu Nah Obat Yang Berarti Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Itu Obat Yang Pak RT Pakai Itu Tidak Efektif Untuk Mengendalikan Si Si Apa Cepat Cepat Ini Sama Lalat Buah Sama Lalat Buah Nah Kita Kira-kira Pak Dadang Coba Pak Dadang Apa Kira-kira Sarannya Untuk Obat Untuk PRT Sarannya Kemarin Saya Udah Dini Udah Dicoba Aplikasikan Kita Pakai Untuk Antisipasi Lalat Buah Itu Kemarin Kita Udah Coba Sama Apa Teripas Bukan Kemarin Itu Trisagra Trisagra Sama Miltop Itu Hampir Setiap Penyemprotan Itu Banyak Lalat Buah Yang Mati Ini Karena Serangannya Banyak Ini Sangat Banyak Nah Kemarin Karena Untuk Penggorok Kita Udah Uji Cobakan Tripas Sama Bemdas Untuk Buruk Cupat Alhamdulillah Sekarang Udah Tidak Terlalu Banyak Kemarin Banyak Sekali Yang Busuk Sekarang Udah Kering Nih Cupat Ini Udah Kering Busuk Cupat Seperti Ini Udah Kembali Kering Kalau Ini Kalau Dibiar Ini Kemarin Ini Kalau Gak Disemprot Sama Apa Bemdas Ini Bisa Jatoh Ini Bisa Busuk Ini Alhamdulillah Sekarang Udah Agak Mendingan Lelak Buah Juga Gak Terlalu Banyak Kemarin Diginikan Juga Banyak Lelak Banyak Sekar Udah Gada Tinggal Saran Saya Untuk Mengatasi Dari Kebun Sebelah Masuk Ke PRT Kita Sarankan Pak Tisagra Yang Bau Itu Tridasan Pentoat Kita Pentoat Dicampur Sama Mil Top Sahabatku Percari Tridas Indonesia Saya Tadi Sudah Berbicara Dengan PRT Tanaman Cabainya Bagus Tapi Diserang Oleh Ulat Penggerik Buah Sama Lelak Buah Kemudian Ada Serkospora Yang Menyerang Tangkai Buah Nanti Buahnya Jadi Jatuh Seperti Ini Serangan Serkospora Buahnya Jatuh Busuk Bukan Karena Ulat Ini Serkospora Nanti Yang Perlu Diperhatiin Bagi Petani Cerdas Indonesia Petani Cabai Si Serkospora Serkospora Itu Bisa Diatasi Dengan Fungisida Yang Sistemik Dicampur Sama Kontak Nah Pada Contoh Hari Ini Ternyata Si Bendas Itu Banatir Carbendazine Itu Dipakai Oleh Pak RT Ini Baru Dipakai Tapi Sudah Bisa Membantu Mengatasi Serkospora Ini Busuk Leher Serkospora Tanaman Cabai Nah Tapi Kemudian Kalau Dicampur Dengan Si Ban Pungisida Kontak Seperti Kolateronil Mankosep Atau Propinep Itu Lebih Bagus Untuk Mengatasi Serkospora Nah Itu Nanti Sahabatku Peten Cerdas Di Indonesia Dimanapun Berada Kalau Seandainya Tanaman Di Musim Hujan Peluang Serkospora Itu Besar Baik Dia Menyerang Di Buah Tangkai Buah Seperti Ini Mampu Dia Menyerang Di Daun Atau Di Batang Atau Di Ranting Itu Sehingga Dia Patah Itu Nah Jangan Lupa Pakailah Selalu Pungisida Berban Aktif Sistemik Contohnya Mungkin Salah Satu Yang Dipakai Oleh Pak RZ Tadi Itu Bendas Berban Aktif Kermin Dimix Dengan Kolateronil Atau Mankosep Atau Propinep Nah Dimix Sehingga Itu Bisa Aplikasinya Satu Kali Seminggu Atau Sekali Tiga Hari Kalau Musim Hujan Banyak Sekali Tiga Hari Tapi Kalau Mesti Bujung Kurang Cukup Satu Kali Seminggu Ya Itu Pak RT Nah Kemudian Yang Kedua Itu Pak RT Untuk Yang Si Lalat Buah Sama Pula Penggerik Buah Itu Pak RT Juga Harus Pakai Untuk Semua Petani Cabai Dimana Pun Berada Untuk Lalat Buah Harus Pakai Inseksida Yang Inseksida Sistemik Sama Kontak Nah Salah Satu Inseksida Sistemik Itu Contoh Yang Sudah Dipakai Oleh Baru Dipakai Oleh Pak RT Ini Adalah Trizin Trizin Itu Berban Aktif Imidaclorpid Dia Bersifat Kontak Tapi Bersifat Sistemik Translaminar Artinya Dia Masuk Pada Bagian Tanaman Yang Terkena Oleh Trizin Itu Dicampur Dengan Trisagra Trisagra Itu Bahan Aktif Acetam Liprit Atau Bisa Campur Juga Dengan Betasifutrin Betasifutrin PRT Itu Nama Bahan Daganya Sildok Atau Bisa Sumo Tapi Pak RT Ujilah Dulu Mana Yang Perni Bagus Nah Kemudian Setelah Itu Dicampur Nanti Sama Itu Dipergilir Sama Bahan Aktif Misalnya Seperimetrin Dicampur Sama Tripas Apa Apa Kalpenapir Jadi Ibida Campur Dengan Trisagra Atau Sildok Kemudian Si Tripas Itu Kalpenapir Campur Dengan Tridatrin Atau Sildok Juga Boleh Nah Itu Dipegilir Tiga Hari Untuk Sahabatku Petani Cerdas Indonesia Dimanapun Berada Bincang Bincang Kita Dengan Petani Ini Beliau Sudah Berpengalaman Sepuluh Tahun Tapi Cabai Juga Lihat Buah Cabai Itu Buah Cabainya Bagus Ini Tapi Sayangnya Ini Kalau Kita Tidak Pelihara Tidak Pelihara Dia Akan Rusak Oleh Si Oleh Si Apa Namanya Ulat Penggerik Buah Sama Lalat Buah Mungkin Seperti Itu Yang Kita Bicarakan Hari Ini Dengan Pak RT Nah Itu Kira Pak RT Untuk Bisa Lain Kali Pak RT Harus Memakai Yang Saksida Sistemik Itu Bisa Pakai Trizin Bisa Pakai Tripas Di Pegilir Kan Tapi Trizin Itu Campur Dengan Tisagra Atau Si Si Tripas Campur Boleh Dengan Dengan Spermetrin Kayak Si Apa Namanya Tridatrin Atau Juga Bisa Sama Itu Sama Kalau Pak RT Memurah Zotin Atau Larban Maksud Pak RT Sudah Pak 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 RT Harus Berpikir Ini Kenapa Pak 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 Racun Tapi Tetap Masalahnya Jadi Pak RT Harus Ganti Saran-sar Seperti Itu Bisa Bisa Saja Yang Karena Obat Sudah Lama Dipakai Pak RT Si Lalat Buah Atau Ulat Pengirik Buah Sudah Resisten Ganti Dia Sama Tripas Sistemik Sama Trizin Kalau Kita Lihat Pak RT Tanam Cabai Umurnya Sudah 70 Hari Tapi Kalau Saya Lihat Tanamannya Menurut Saya Tanaman Lebih 100 Hari Lebih Lebih Ini Ada Tomat Berbuah Nah Tapi Tomat Kita Lihat Dia Diserang Oleh Petok Tora Jadi Artinya Racun Yang Pungisida Yang Dipakai Pak RT Tidak Ampuh Untuk Mengatasi Serkospora Petok Tora Ini Pertanaman Tomat Mungkin Pak RT Harus Cari Yang Lain Dikasih Pak Dadang Itu Racun Lain Coba Diganti Kalau Seandainya Pak RT Tidak Tidak Mau Mengganti Ya Nanti Kita Sudah 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 Mungkin Pak 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 Ada Ada Komentar Saran Untuk Petani Lain Petani Cabai Petani Tomat Supaya Supaya Sukses 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 Modalnya Apa Pak Sukses Sukses Gap Pak Gap Gap Badan Kuma Supaya Sukses Kuma Tetap Pait Tetap Menang Supaya Sukses Suka Sukses Suka Gc Ngobat Saran Pak RT Harus Rajin Ngobat Tapi Tapi Penyakitnya Tidak 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 Harus Ganti Obat Nah Rajin Ngobat Inseksida Tapi Lalat Ulat Lelat Buah Sama Ulat Penggerik Buah Masih Banyak Harus Diganti Rajin Ngobat Rajin Iyan Soan Gila Demikian Sahabatku Petani Cerdas Kemarin Saya berbincang Dengan Petani Cabai Tanjung Juga Cabai Tanjung Bagus Dia Nah Sekarang Bagus Juga Tapi Sayangnya Bagus Itu Diserang Lelat Buah Sama Ulat Penggerik Buah Nah Ini Pelajaran Bagi Petani Cerdas Dimanapun Berada Bahwa Memang Untuk Mengatasi Hama Sama Penyakit Itu Kita Harus Fokus Mencari Hamanya Mencari Obat Untuk Mengatasi Hamanya Yang Tepat Atau Mencari Racun Pungisida Yang Tepat Untuk Mengatasi Penyakit Sebab Kalau Kalau Kita Tidak Tepat Akhirnya Itu Kita Menganggap Kita Sudah Aplikasi Inseksida Kita Sudah Anggap Kita Aplikasi Pulisida Tapi Masalah Tanaman Kita Tidak Selesaikan Nah Cobalah Itu Bertanya Ke Orang Toko Bertanya Kepada Petan Lain Kalau Kita Satu Kali Aplikasi Dua Kali Aplikasi Tidak Berhasil Segera Beralih Ke Obat Lain Yang Ampuh Untuk Mengatasi Hama Penyakit Sehingga Dengan Cara Itu Semua Petan Itu Bisa Sukses Menempatkan Hasil Apalagi Sekarang Cabai Ini Sekarang Sudah Naik Harganya Cabai Ini Harganya Sekarang Sudah Rp17.000 Tapi Pada Saat Yang Sama Ketika Harganya Tinggi Serangan Lalat Buah Dan Penggerak Buah Tinggi Juga Ini Yang Perlu Diam Di Waspadai Ya Makasih Semoga Sukses Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi